Intro Forum Rencana Kerja Perangkat Daerah diharapkan tetap mengacu kepada program-program prioritas dalam rencana Bangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD tahun 2016-2021 Forum Perangkat Daerah merupakan lanjutan dari Musrembang yang bertujuan untuk mengakomodir berbagai usulan dari masyarakat Wali Kota Depok, Muhammad Idris mengatakan Selain berperdoman kepada RPJMD, RKPD juga tidak boleh lepas dari pelaksanaan berbagai program arahan dari pemerintah pusat Yang bersifat rutin, baik urusan-urusan yang wajib maupun pilihan Sebab, menurutnya hal tersebut akan berpengaruh kepada penilaian terkait dengan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah Dirinya menambahkan, sebagai negara demokrasi tentunya tidak bisa lepas dari aspirasi masyarakat Untuk itu, Forum Perenca Perangkat Daerah juga harus menampung pusulan dari masyarakat Baik itu yang disampaikan oleh organisasi kemasyarakatan maupun dari wakil rakyat Jantung dalam RPJMD kita, tidak bisa keluar dari kompromitas Dan kompromitas ini ketika musliman kelurahan pun yang pagunya masih tidak atok dalam 2M, 2 miliar Ini kita arahkan lebih banyak memang terbaik Sekarang berhimpang ya, 50%-50% fisik dan non-fisik penggiatan di kelurahan Dan sudah diverifikasi datanya, ternyata usulan-usulan masyarakat tidak keluar dari kompromitas ini Tapi jangan lupa kita juga punya program unggulan Ada tiga, ya ada tiga program unggulan Zero Waste City, yaitu masalah kebersihan Masalah Smart Electricity, masalah kesehatan Dan capai-capaian kesehatan Dan juga, yaitu utara makhlil warga Dan ketahanan keluarga Ini menjadi program unggulan kita Dan leading sektornya adalah masing-masing leading sektor dari dinas-dinas Pencah ini lanjutan proses dari wujudnya NKPD Rencana kerja pembangunan daerah yang merupakan breakdown dari RPJM Program 5 tahun di depan PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 1